Pada 1960-an, tentara dari daerah bergolak seperti Ambon agak sulit naik pangkat. Namun ada beberapa yang berhasil mengisi jabatan puncak di TNI. Dimulai dari Herman Peters yang jadi Panglima pertama dari Ambon. Yang menjabat Panglima Kodam 15 Patimura pertama pada 1958. Yang kedua ada Julius Sahulata, memulai karir di bagian perhubungan AL sebelum pindah ke KKO. Dia kemudian mencapai Brigadir Jenderal KKO pada 1960-an. Selanjutnya adalah Leo Lopulisa, sempat jadi asisten operasi kepala staf TNI AD pada 1971. Leo kemudian diangkat sebagai Pangkostrat dari Januari 1975 hingga Januari 1978. Tiga dekade setelah Leo muncul kasat pertama berdarah Ambon, yaitu Jenderal TNI George Toy Suta. Namun di zaman Orde Baru, ada Leo yang lain selain Leo Lopulisa juga lho. Kira-kira siapa ya?